Selamat datang kembali di channel Japografis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar membuat logo reveal. Langkah pertama, buka after effect kalian. Kemudian buat komposisi baru. Beri nama Pertamina. Presetnya kalian ubah menjadi HDTV1080, dengan durasi 10 detik. Sekarang kita import bahan-bahannya. Klik kanan, import, kemudian file. Kalian bisa download bahan-bahan ini di link deskripsi. Masukkan logo ke timeline. Kita kecilkan ukurannya, dan posisikan sedikit ke atas. Kemudian kita klik kanan. Pilih pre-compose, dan berubah namanya menjadi logo. Kemudian pilih move all. Sekarang kita akan membuat masking. Pilih layer, kemudian auto trace. Pada pilihan apply, kita jangan checklist. Untuk menampilkan hasil masking, kita pilih toggle mask. Selanjutnya, kita akan menambahkan efek saber. Presetnya kita ubah menjadi elektrik. Warnanya ubah menjadi putih. Kemudian kita pilih customize code. Core tipennya kita ubah menjadi layer max. Sekarang letakkan timeline pada detik kosong-kosong. Kemudian aktifkan keyframe star size. Ubah nilainya menjadi kosong. Dan letakkan timeline pada detik kesatu. Ubah nilainya menjadi 100. Untuk menampilkan keyframe, kalian bisa tekan U pada keyboard. Sekarang letakkan timeline pada detik kedua. Dan kita aktifkan keyframe. Letakkan timeline pada detik ketiga. Dan ubah star size-nya menjadi kosong. Sekarang letakkan timeline pada detik kosong. Kita aktifkan keyframe star offset. Ubah nilainya menjadi 100. Dan letakkan timeline pada detik ketiga. Ubah nilainya menjadi kosong. Pada end size, kita ubah menjadi kosong. Sekarang letakkan timeline di 0,5. Dan aktifkan keyframe end offset. Kemudian letakkan timeline di 3,4. Ubah nilainya menjadi kosong. Sekarang kita pilih distorting. Kemudian ubah amount-nya menjadi 10. Dan tipenya jadikan energy. Sekarang pada bilan render setting. Komposite setting-nya kita jadikan transparent. Dan alpha mode-nya jadikan max glow. Sekarang kita tes hasil sementara. Selanjutnya kita duplikat layar logo. Rubah namanya menjadi logo merah. Tekan U pada keyboard. Kemudian keyframenya kita geser sedikit. Presetnya kita ubah menjadi energize. Dan warnanya ubah menjadi merah. Pada pilihan distorting. Sekarang kita pilih distorting. Dan amount-nya kita ubah menjadi 8. Tipenya kita ubah menjadi energy. Pada layar logo merah, kita duplikat 2 kali. Kita ubah namanya menjadi logo hijau dan biru. Sekarang kita pilih layar logo merah. Kita akan menampilkan masking. Pilih toggle max untuk menampilkan masking. Sekarang kita akan menghapus max 2 dan 3. Pilih layar logo biru. Ambilkan max. Hapus max 1 dan max 3. Kemudian warnanya kita ubah menjadi biru. Sekarang pilih layar logo hijau. Tampilkan max. Hapus max 1 dan max 2. Rubah warnanya menjadi hijau. Sekarang kita tes hasil sementara. Selanjutnya masukkan komposite logo. Dan rubah namanya menjadi logo full. Tekan T pada keyboard untuk menampilkan opacity. Sekarang letakkan timeline di 3,5 dan aktifkan keyframe opacity. Letakkan timeline di 2,5 detik dan jadikan opacity kosong. Sekarang kita akan menambahkan teks. Klik kanan. Pilih new. Kemudian teks. Tuliskan pertamina. Sekarang pilih rectangle tool. Letakkan timeline pada detik ke-1. Kemudian kita aktifkan keyframe maxpad. Lalu letakkan timeline pada detik kosong. Kemudian kecilkan ukuran rectangle tool. Tambahkan max feeder. Sekarang geser layer teks pada detik 2,5. Masukkan flare ke timeline. Kemudian modenya kita ubah menjadi screen. Dan geser samakan pada teks. Tekan P untuk menampilkan position. Geser posisinya tepat pada teks. Sekarang duplikat layer flare. Kemudian tambahkan efek mirror. Pilih reflection center. Dan klik di tengah teks. Sekarang kita akan menambahkan background. Kita pilih asap. Lalu letakkan ke timeline. Klik kanan pada layer asap. Pilih time. Kemudian time strike. Rubah durasinya menjadi 10 detik. Terakhir kita akan menambahkan adjustment layer. Klik kanan. Pilih new. Dan adjustment layer. Letakkan paling atas. Sekarang kita tambahkan efek kurvus. Sekarang kita akan menambahkan efek gelap untuk warna kontrasnya. Sekarang kita tes hasil akhirnya. Oke demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.